3 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 3 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang datang ke KPUD Cianjur yakni Sadar Muslihat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Asep dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hajah Lilisboi dari Fraksi Partai Demokrat. Kedatangan ketiga wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Cianjur tersebut disambut tiga komisioner KPUD Cianjur. Ketiga anggota DPRD tersebut mempertanyakan sejauh mana kesiap siagaan jajaran KPU jelang pelaksanaan Pilkada Cianjur 2020 yang akan digelar pada hari Rabu tanggal 9 Desember mendatang. Menurut anggota Komisi 1 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat, pelaksanaan Pilkada di tengah wabah pandemi COVID-19 dikhawatirkan menjadi kelas terbaru. Untuk pencegahannya perlu diperhatikan mekanisme pencoblosan di setiap TPS. Ya jadi kalau kekhawatiran jelas ya kemarin kita di paripurna terakhir, saya juga sampaikan ke Pak Gubernur. Dengan kebijakan dihentikannya Pilkada serentak, kita dulu mengira bahwa Pilkada itu tidak akan dilaksanakan atau ditunda ya karena keadaan wabah pandemi COVID-19 ini tetapi tetap dilaksanakan. Tentu ada kekhawatiran Pilkada ini menjadi kelas terbaru. Tentu ini harus di backup karena kami juga dari DPRD dan saya di Komisi 1 sebelum ini berkeliling ke KPU yang akan melaksanakan. Memang ada juga kekhawatiran itu karena KPU sendiri tidak pada kapasitasnya untuk menangani protokol medis ya terutama ya. Nah maka perlu backup dari gugus tugas. Nah tapi mudah-mudahan tadi pertama tidak terjadi yang kita khawatirkan tentang kaster pandemi ini. Yang kedua juga tidak menurunkan tingkat partisipasi. DPRD Jawa Barat pun berharap penyelenggara melaksanakan, memfasilitasi serta memperketat pelaksanaan protokol COVID-19 di setiap TPS. Selain itu pihaknya pun meminta gugus tugas untuk memantau langsung pelaksanaan Pilkada secara serentak. Semoga apa yang dikhawatirkan yakni kluster baru COVID-19 tidak sampai terjadi. DPRD Jawa Barat berharap Pilkada serentak di tengah pandemi tidak menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada saatnya nanti. Heri Setiawan, Bandung TV